Nah, hal selanjutnya yang benar-benar bekerja saat ini, yang paling ditunggu-tunggu oleh Hayati Hayat Nunu Santara adalah ketukan tongkat magicnya Ciklili. Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang kembali. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol like, subscribe, komen, dan juga share, serta bagikan komentar positif sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk kalian yang tetap selalu stay setia dan semoga saja kalian dalam keadaan saat selalu dimanapun kalian berada. Dan yang paling penting adalah semoga kebaikan jempol komentar terbaik kalian dan setia kalian untuk selalu menonton channel dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Rabbul Alamin. Berbicara masalah jempol menjempol Wak, sudahkah kalian download aplikasi Mobstar untuk mendukung Carla Yul di ajang Miss Roll dan menjadi salah satu kandidat untuk melaju ke top selanjutnya? Jika kalian belum mendownload aplikasi Mobstar, hapus dulu aplikasi yang lain jika HP kalian happy kentang dan download aplikasi Mobstar untuk mendukung wakil kita yang super kece. Yang akan melaju di kompetisi Miss Roll di Desember mendatang yang diadakan di Puerto Rico. Wow, cannot wait and see. Oke, sesuai dengan thumbnail yang udah aku bikin, kali ini kita bakal ngebahas dan juga berpikir positif tentang peluang dari Carla Yul Miss Roll Indonesia yang akan berlagak di ajang Miss Roll 2021 yang kebetulan diadakan di akhir tahun dan semoga ini menjadi sebuah hadiah akhir tahun yang luar biasa untuk kita semua dan persembahan untuk Indonesia tercinta. Amin. Dan gak lupa pulau wak, di video kali ini kita juga bakal ngebeg-ngebeg curhat-curhat dan juga bakal sedikit ngebahas, nyisipin apakah tongkat magicnya Cik Lili akan bekerja kembali dan akan meraih Blue Crown, the first Blue Crown untuk Indonesia di tahun ini. Daripada lama-lama dan juga banyak cincong, langsung kita lanjut ke pembahasannya yuk lanjut. BDW sebelum nyawa, aku mau menyampaikan bahwa sebenarnya Carla ini merupakan tipikal-tipikal Miss Indonesia yang kayak titipannya Maria Harvanti ya gak sih? Bedanya adalah ketika Maria Harvanti merupakan Miss Indonesia yang dibully pertama kalinya, mungkin agak berbeda nasib dengan apa yang dialami oleh Carla Yul yang memiliki banyak sekali inspirasi, dukungan dan juga support dari seluruh pageant lover Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga seluruh daerah-daerah Indonesia mendukung Carla for Miss Roll 2021. Kayaknya memang Carla ini merupakan salah satu Miss Indonesia yang paling adem, kalem, dan juga mendengarkan banyak sekali inspirasi, inspirasi, dan masukan. Kalau dilihat, Carla ini merupakan salah satu tipikal Miss Indonesia yang paling dekat dan paling diperhatikan, serta paling banyak di-publish dan juga diwawancarai oleh portal-portal pageant. Setuju gak sih, Wak? Oke, kali ini kita langsung aja masuk ke hal positif apa saja yang membuat Carla bakal diperhitungkan oleh Julia Morley atau Oma Morley. Langsung aja kita bahas satu persatu poinnya. Hal pertama yang bakal membuat kita berpikir positif, bahwa Carla akan melaju ke tahapan yang lebih tinggi dan bahkan memenangkan blue crown adalah Public speaking yang kece, kemampuan bahasa Inggrisnya yang gak usah diragukan lagi, serta wawasan kebangsaan yang luar biasa mumpuni dimiliki oleh Carla membuat kita agak tenang dikit nih, gak ada dikdukser. Lagi pula, kalau kita lihat sekilas, untuk public speaking dan juga kemampuan dia berbicara ini, Carla merupakan salah satu sosok yang kayak titipannya Maria Harvantiwa dalam hal public speaking yang bener-bener to the point dan kena banget. Jadi kalau misalnya ada pageant lover ataupun pageant haters yang khawatir dengan kemampuan bahasa Inggrisnya Carla, hey, salah besar. Oke, kita checklist bahwa public speaking Carla aman banget ya kan waw untuk mempengaruhi bumbu-bumbu pikiran dari Oma Morley untuk menempatkan Carla di top semifinalis dan bahkan ke top 3 sekalipun. Next, hal selanjutnya yang pikir kita untuk berpikir positif adalah kemampuan dan juga kemandirian yang dimiliki oleh Queen Carla yang bener-bener upgrade dari persiapan 20 bulan sejak terpilihnya. Kalau kita lihat bahwa kompetisi Miss Roll ini bener-bener menguji kemandirian seorang peserta. Dan juga nggak hanya kemandirian yang diuji, tetapi juga kecekatan dan juga ketepatan serta apapun itu yang berhubungan dengan mandiri nggak boleh dibantu sama orang ofisial dan sebagainya. Karena Queen Carla berasal dari basic modeling kejak kecil. Apa sih? Ulang. Karena Queen Carla merupakan salah satu kandidat yang berasal dari basicnya yang udah model nih kan ha? Jadi untuk kemampuan touch-up dan juga model serta mem-makeup diri sendiri itu udah nggak usah diragukan lagi ya kan Wak? Ya tinggal mungkin dipoles-poles sedikit aja. Mungkin penempatan dari makeupnya harus tepat di day keberapa. Dia harus bermakeup seperti ini. Ya mungkin pengajaran ketepatan waktunya aja sih. Next, hal yang bikin kita agak sedikit tenang terhadap Cik Lily dan kawan-kawan. Serta yang bikin kita tenang untuk melepaskan Carla ke ajang Miss Roll adalah BWAP yang super duper dan juga heper-heper luar biasa banget. Kalian udah nonton nggak sih Wak? BWAP-nya yang dipublis di akun channelnya Miss Roll Official. Jika kalian belum nonton silahkan klik akun Miss Roll Official di sana. Sudah dipublis tentang BWAP dari seluruh peserta-peserta di berbagai negara. Nah jika kalian sudah berkunjung di sana, harap kalian itu mengomentari secara positif proyek BWAP yang dilakukan oleh Carla dan memberikan banyak sekali dukungan kepada Carla agar Queen kita semakin semangat untuk menjalani hari-hari karantina di ajang Miss Roll nanti. Balik lagi ke topik tadi, ketika aku nonton BWAP-nya itu bener-bener kayak super duper banget dan berbeda dari BWAP yang udah dikerjakan di Queen-Queen sebelumnya Wak. Ini tuh kayak sebuah hal yang bener-bener sangat relatable banget ketika diangkat oleh seorang Carla Yus mengenai pandemik yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ini. Dan juga sinkronisasi yang dilakukan oleh tim Miss Indonesia tuh bekerja sama dengan RCTI serta restu dari Ibunda Liliana Tano Sudibio tuh bener-bener melekat banget di pikiran kita dan bahkan membuat kita itu merinding Wak. Gimana nggak proyek BWAP tuh bener-bener kayak berkesenambungan banget antara pandemik yang melanda dunia khususnya Indonesia, kemudian dikaitkan dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat mengenai kesulitan ekonomi selama pandemi dan juga permasalahan spesifik yang terdapat di Jawa Barat, salah satu kampung di sana yang sungguh-sungguh terpencil. Dan ini tuh kayak bener-bener bikin kita merinding banget ketika nonton nggak sih Wak? Setuju ya Wak? Kalau misalnya kalian merinding ketika nonton proyek BWAP-nya Carla, komentar di bawah menurut kalian seperti apa? Selanjutnya yang bener-bener membuat Carla bakal dipersentukan di Miss Roll adalah proyek modeling dan basic modelingnya yang nggak perlu diragukan lagi. Dari awal kepilih kayaknya bener-bener humble banget nih satu queen, queen satu ini maksudnya. Ditambah lagi dengan basic modelingnya dan keinginan kuat yang terdapat dari dirinya, serta semua saran yang diberikan oleh pageant lover ditampung banget sama Carla. Kayak bener-bener dihargai gitu, jadi beda dengan Miss Roll-Miss Roll Indonesia sebelum-sebelumnya. Hopefully Carla bakal mendapatkan sesuatu yang bener-bener positif ke depan dan bahkan best result di akhir Desember nanti. Amin. Nah, hal selanjutnya yang bener-bener bekerja saat ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Hayati Hayat Nunu Santara adalah ketukan tongkat magicnya Cik Lili. Kalian kebayang nggak sih Wak? Beberapa tahun terakhir mungkin Cik Lili tidak terlalu menggubris adanya persiapan Miss Roll ke ajang Miss World. Miss Indonesia ke ajang Miss Roll maksudnya. Akan tetapi untuk tahun ini, Ibu Liliana Tanun Sudibyo udah lelah kali ya Wak membaca komentar-komentar barbarnya para Hayati yang menuntut Ibu Liliana untuk mengetok kembali tongkat ajaibnya dan bahkan meminta Ibu Liliana untuk duduk kembali di meja juri di malam final Miss Roll tahun 2021. Bener-bener kejam Hayati memang. Tapi nggak apa-apa, demi Blue Crown apapun harus dilakukan oleh bangsa Indonesia yang termasuk harus halal juga ya kan Wak? Jangan sampai berlaku curang pula. Meskipun ajang Miss Roll merupakan salah satu ajang yang bener-bener sulit untuk ditebak, tapi ketika ngeliat wakil kita sekecik Harla ini, aku bener-bener kayak positif banget Wak untuk berpikir ke depan bahwa Indonesia semakin dekat dengan bau-bau aroma Blue Crown yang akan dibawa pulang ke Indonesia di tahun ini. Amin. Oke itulah Wak, beberapa penyampaian aku tentang kelebihan-kelebihan dan juga hal-hal yang dimiliki oleh Harla Yul dan akan mempengaruhi penilaiannya di ajang Miss Roll tahun 2021. Jika kalian punya pendapat yang berbeda, silakan ketikan komentar julit-julit kalian di bawah, tetapi julitnya bersyariah dan juga berjamaah ya Wak, jangan julit ke arah negatif. Sebelum aku mundur Wak, harapannya kalian itu bisa mendukung sebanyak-banyaknya Harla di ajang Miss Roll dengan cara menolot aplikasi Mobstar. Nah, aku peringatkan sekali lagi, jika HP kalian, HP kentang kayak HP aku ini diketok-ketok dua kali langsung mati, akan berubah ring lagi di belakangnya. Nah, aku sarankan kalian untuk menghapus segala aplikasi-aplikasi yang nggak penting dulu di HP kalian dan download aplikasi Mobstar serta login ke aplikasinya Miss Roll. Kemudian setelah kompetisi nanti bisa kalian uninstall kembali Wak. Yang penting kalian sekarang itu dukung Julu dan juga gerakan jari jemari kalian seperti kalian mendukung dari Sophia Rogan di ajang Miss Grand International. Yuk, banggakan dan juga buat Indonesia dikenal di mata dunia dengan jemari-jemari kalian.